Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bandara Ngeloram di Cepu ke Bupatan Pelora, Jawa Tengah pada Jumat 17 Desember. Dalam keterangannya, Jokowi menyampaikan bahwa dengan berdirnya Bandara Ngeloram, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Pelora. Dalam tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 17 Desember, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh sang istri Riana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Bupati Pelora Arief Rohman. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi sempat memuji desain Bandara Ngeloram. Pasalnya, Bandara Ngeloram memiliki arsitektur seperti hutan jati. Hal ini mengingat Pelora terkenal dengan kawasan hutan jatinya. Selain itu, Jokowi juga berharap bandara ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Pelora dan sekitarnya. Diketahui Bandara Ngeloram dapat menampung sebanyak 210 ribu penumpang per tahun. Bandara ini diketahui memiliki landasan paju sepanjang 1.500 meter yang dibangun di atas lahan seluas 27 hektare. Sebelumnya, lantar tersebut milik PT Pertamina Persero yang sudah tak dioperasikan sejak 1984. Menurut Jokowi, apabila dalam perkembangannya Bandara Ngeloram ramai peminat, maka landasan paju akan ditambah menjadi 2.000 meter. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sejauh ini Bandara Ngeloram telah melayani penerbangan pesawat jenis ATR-72. Pagi hari ini kita bisa melihat Bandara Ngeloram di Cepu, Kabupaten Pelora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Bandara ini memiliki landas paju runway sepanjang 1.500 meter sehingga bisa dipakai untuk pesawat ATR, dan tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa satu minggu sudah ada penerbangan dua kali dan selalu penuh. Kita harapkan nanti apabila memang penuh terus dan runway-nya 1.500 tidak cukup, akan kita berpanjang lagi menjadi 2.000 meter. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!